baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita bahas nomor terakhir nih teman-teman jadi nih termasuk soal yang mudah ya jadi kita cuman ditanya bagaimana pusat masa di koordinat x dan koordinat y nah oke sebelumnya kita tulis terlebih dahulu ketahuinya masa 1 2 kg masa 2 itu 4 kg masa 3 3 kg ditanya skala pada sumbu x dan y diatur sebagai x ys dan xs dimana masing-masing itu dua satuan jadi ini kan xs yang ini ys ya nilainya itu nilai ininya nilai ini itu 2 nilai ini 2 kalau kita lihat berarti satu kotak ini 1, 2, 3, 4 gitu ya ini juga ini 1, 2, berarti ini 3 jadi ngasih tau loh sebenarnya skalanya itu berapa gitu ini bernilai 2 ini bernilai 2 berarti ini nilai 2 berarti ini 1 gitu aja ya kalau kayak gini kalau misalkan dia bilang 4 ya berarti disini masing-masing bisa 2 bisa ini dilihat lah pokoknya dari skalanya terus terus diminta menentukan x pusat masa x pusat masa itu adalah x1 m saya tulisnya gini deh m m1 x1 ditambah m2 x2 karena ini bukan gak ada yang berlubang atau apa intinya ada 3 benda terus dimana kira-kira titik pusat masa antara ke 3 benda ini gitu ya tambah m3 x3 dibagi total masanya m1 plus m2 plus m3 ingat nih teman-teman selalu di bawah ini total masanya jadi walaupun nanti ada x nya yang 0 contohnya ini m1 ini tetap masa m1 disini tetap dipakai itu sih biasanya yang sering keliru kalau di soal yang seperti ini jadi tetap masa total ingat tetap masa total ini saya hilangin aja ya anda tau ya 1 kotaknya itu 1 oke jadi kalau kita cari nih x pusat masa itu masa 1 masa 1 nya 2 dikali x1 nah benda 1 kan ini x1 nya dia di titik origin 0 y nya juga 0 berarti 2 dikali 0 ditambah m2 m2 nya adalah 4 4 dikali m2 itu disini tuh kalau kita ninjau ini sumbu x baru sumbu x berarti yang ini kan berapa tadi 2 satuan 2 ditambah m3 m3 itu 3 masih loading 3 dikali dengan 3 itu disini kalau kita lihat dia disini di x nya kalau ninjau x berarti kita lihat yang x terus ya ini 1 dibagi dengan total masanya itu adalah 9 4 5 6 7 8 9 jadi dibagi 9 jadi cari yang per 9 nah 7 ini jebak nih karena 0 0 di 2 biasanya nanti disini cuma 4 ditambah 3 7 biasanya kayak gitu ya anak-anak mahasiswa jadi 0 ditambah 8 ditambah 3 per 9 berapa 11 per 9 x pm yang 11 per oh ini cm ya cm itu central of mass bahasa inggris aja yang 11 per 9 yang mana cuma yang A oke A jawabannya tapi kita lihat lagi yang Y sekarang Y PM atau Y cm setelah ya 2 dikali 0 juga karena pusatnya Y nya juga di 0 habis itu ditambah 4 dikali nih benda 2 disini itu disini kan berarti kita tinjau yang Y sekarang 1 terus ditambah 3 dikali 3 itu dimana disini 2 dibagi 9 ya jadi Y PM itu sama dengan 0 ditambah 4 ditambah 6 4 tambah 6 10 10 per 9 bener ya maka jawaban S dan central of mass central of mass kalau dicampur campur bahasa Indonesia bahasa Inggris central of mass dari sumbu X dan sumbu Y itu bernilai 11 per 9 dan 10 per 9 mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semangat ujiannya 2 3 2 2 3